Saya masih tinggal di sebuah rumah kontrakan yang ada di sisi timur wilayah Yogyakarta. Waktu itu memang saya kondisinya sendiri di rumah. Pada saat saya mempersiapkan untuk makan sahur itu, tiba-tiba si kucing saya itu udah ada di teras. Jadi kayak bener-bener dia memaksa, tolong dong bukain aku. Seperti bahasanya tuh, seperti itu gitu. Saya buka pintu, dia langsung jirantal gitu, masuk ke dalam, langsung masuk ke dalam. Ke belakang, jadi ke arah halaman gitu. Dia kayak, matanya udah melotot gitu, menyalahnya lagi gitu. Di dekat pintu masuk kamar itu, agak ke atas gitu. Nah, saya lihat sesuatu di situ, yaitu kayak burung, warnanya hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Artno Sutarto, dalam cerita kisah. Teman-teman, cerita kisah kali ini berjudul, Burung Hitam Bermata Merah. Cerita ini saya alami sendiri sekitar tahun 2015 yang lalu. Dimana saat itu saya masih tinggal di sebuah rumah kontrakan yang ada di sisi timur wilayah Yogyakarta. Rumah yang saya tempatin ini adalah rumah besar, rumah Joglu. Dimana saya menempati bangunan sisi sebelah timur Joglu. Rumah-rumah limas. Yang dimana rumah limas ini indoknya ditempatin oleh si pemilik rumah itu dan beliaunya juga sendirian. Sementara saya menempati di sisi sebelah timur rumahnya yang masih nyambung gitu dengan rumah limasnya. Saya juga sendirian gitu. Jadi sama-sama sendiri gitu ya. Dan halamannya luas, banyak pepohonan yang tinggi-tinggi. Dan view sebelah timur itu saya bisa melihat arah pegunungan Gunung Kitul gitu waktu itu. Dan persawahan. Jadi memang sepi gitu ya. Dan waktu itu memang saya kondisinya sendiri di rumah. Karena anak juga waktu itu masih ada di luar wilayah Indonesia yaitu di Malaysia. Nah, ketika itu saya sedang melakukan puasa Senin Kemis. Dan kebetulan itu hari Rabu. Sehingga itu persiapan untuk sahur di malam kemis ya gitu. Nah, hari Rabu itu sekitar habis maghrib. Setelah saya sholat maghrib. Kemudian juga menunggu sekalian sholat isya. Nah, setelah selesai saya mau makan. Mau makan malam gitu. Nah, ketika saya makan malam itu tiba-tiba saya mendengar kayak suara pintu kamar tamu. Itu di kruk-kruk gitu loh sama kucing, kucing saya. Jadi saya dulu punya satu kucing. Tapi kalau malam selalu ada di luar gitu. Nggak pernah saya masukkan gitu. Terus, nah tapi tiba-tiba hari itu dia itu seperti ketakutan gitu. Jadi, pada saat saya mendengar dia garuk-garuk kakinya atau tangannya di pintu ruang tamu itu. Saya sempat lihat di cendela gitu. Loh, itu kenapa kucingnya ini kok garuk-garuk seperti minta dibukakan pintu. Dia mau masuk gitu. Sambil, heee, heee, gitu-gitu. Terus, waktu itu saya sih nggak begitu menggubris ya. Karena memang udah sekitar setengah lapanan lewat gitu. Terus, saya masih melanjutkan makan malam gitu. Nah, setelah selesai makan malam. Saya balik lagi ke ruang tamu melihat si kucing itu udah nggak ada gitu. Kayak udah nggak ada. Nah, habis itu akhirnya sampai malam hari. Terus, setelah selesai makan, saya nonton TV. Habis itu, saya tidur. Nah, setelah tidur, saya bangun sahur nih. Ya, udah jam tiga pagi gitu. Saya bangun. Terus, nah pada saat saya mempersiapkan apa untuk makan sahur itu, tiba-tiba si kucing saya itu udah ada di teras lagi. Dan dia nangkering di itu kursi, kursi teras gitu. Dia naik, jadi yang dia garuk-garuk atau dia, apa ya istilahnya, di garuk-garuk sama tangannya itu, di jendela lagi, bukan di pintu. Jadi kayak bener-bener dia memaksa, tolong dong bukain aku. Seperti bahasanya tuh, seperti itu gitu. Nah, terus saya juga lama-lama mikir gitu. Ini kenapa ya kok kucingku kayak gini, kayak ketakutan. Akhirnya, saya buka pintu. Begitu saya buka pintu, dia langsung jelantar. Masuk ke dalam, langsung masuk ke dalam. Tapi begitu sampai di tengah-tengah ruang tamu itu dia langsung berhenti gini. Terus dia nengok ke belakang, jadi ke arah halaman gitu. Dia kayak, hee, hee, gitu tuh. Matanya udah melotot gitu, menyalanya lagi gitu. Terus geren-geren, kucing ini kenapa gitu. Terus akhirnya langsung pintunya saya tutup gitu. Terus dia lari ke dalam gitu, ke dapur gitu. Terus saya sahur itu sambil, ada apa ya si kucing ini gitu ya. Udah akhirnya, ya sempat berpikiran negatif gitu ya. Saya mungkin atau ada yang dia lihat, mungkin makhluk halus atau apa gitu di luar gitu ya. Terus ya sudah saya tetap melanjutkan makan sahur gitu. Sampai selesai, sampai subuh. Nah terus udah akhirnya keesokan harinya itu ya saya beraktifitas seperti biasanya. Dan kucing udah normal, kondisi kucing udah normal lagi, gak ada apa-apa gitu. Nah malemnya, jadi waktu itu berarti malam Jumat ya. Setelah buka gitu ya, terus malem nonton TV, terus saya tidur. Nah tidur itu sekitar saya pukul jam setengah sebelas malam. Nah baru aja saya mapan tidur atau baru aja saya berbaring. Tiba-tiba antara sadar dan tidak itu tuh, karena badan saya udah gak bisa bergerak gitu. Saya itu melihat di tembok, jadi saya tidur, posisi tempat tidur itu membujur ke utara gitu. Terus di depan atau tempat tidur itu, sisi sebelah kanan gitu adalah pintu, pintu menuju ruang makan. Nah di dekat pintu masuk kamar itu, agak ke atas gitu. Nah saya lihat sesuatu di situ, ya itu kayak burung, warnanya hitam. Itu nangkring aja di tembok gitu. Jadi kalau burung itu kan seharusnya nangkringnya kan kayak gini gitu ya. Dia tuh kayak di tembok, plek gitu terus gini. Jadi saya lihatnya posisinya, dia punggungnya burung itu gitu. Tapi matanya nyala, merah gitu. Ini burung apa? Saya cuma batin kayak gitu. Tapi saya tuh gak bisa bergerak gitu. Tapi saya sadar bahwa kok ini gak beres gitu loh. Kondisi ini gak beres gitu. Terus saya baca-baca surat kayak ayat kursi, kemudian al-ikhlas, al-falak, anas itu saya baca. Tapi dalam hati ya gitu. Nah lama-lama saya perhatikan sosok si burung hitam itu, itu kayak berjalan gitu, merayap gitu. Tapi merayapnya tuh ya kayak gini gitu. Jadi kayak kelelawar, tapi bukan kelelawar. Jadi memang modelnya kayak burung, ada paruhnya gitu. Loh kok arahnya ke situ gitu. Jadi saya nyadar bahwa arah sosok ini ke saya gitu. Karena dia bergesernya tuh ke kiri, terus menuju ke tembok sisi sebelah kiri saya. Jadi posisi deket, apa namanya, tempat saya tidur gitu. Nah begitu udah deket itu, saya dengan sekuat tenaga, mohon pertolongan sama Allah, langsung kayak terbangun gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya langsung sadar. Sadar itu di tepi tempat tidur gitu. Saya tengok udah gak ada lagi burungnya. Terus saya mikir, ada apa gitu. Ini ada apa gitu. Nah akhirnya, keesokan harinya sekitar pukul jam 9 pagi, itu saya WA dengan seorang teman yang memang dia bisa melihat seperti itu. Dan dia juga tahu gitu ya, tentang masalah santet, masalah, tentang hal-hal yang goeplah, seperti itu. Saya sempat telpon, sempat tanya sebelumnya ke dia, menanyakan kejadian yang saya alami dari mulai kucing saya ketakutan, kemudian juga memaksa untuk masuk, kemudian juga menggerung-gerung gitu ya. Itu saya ceritakan semua, sampai saya mimpi antara sadar dan tidak melihat sosok itu. Ya setelah dilihat, menurut keterangan dari beliau itu ya, ini adalah ada seseorang yang memang mengirimkan sesuatu ke saya yang sifatnya negatif gitu ya. Artinya, ada seseorang yang tidak suka terhadap saya dan memang ingin menyakiti saya dengan cara, ya itu melalui mungkin sebangsa santet, telur, seperti itu. Dan sosok burung itu ya sebetulnya kiriman, mungkin itu jin yang memang modelnya seperti itu, yang sebetulnya dia membawa buhul gitu, yang ditaruh di rumah itu gitu. Alhamdulillah, ya setelah kejadian itu, kemudian saya juga pergi ke seseorang spiritual, selain ke teman saya itu juga ke seseorang yang memang saya percaya untuk bisa membantu saya. Dan tentunya ya saya selalu mohon ya kepada Allah SWT, mungkin Allah memberikan pertolongan melalui orang tersebut gitu loh, guru spiritual tersebut gitu. Nah ini memang sesuatu kejadian yang memang saya alami, dimana sebelumnya itu kan juga saya pernah mengalami hal-hal seperti itu ya, setelahnya, setelah kejadian ini pun saya pernah mengalami dan sudah saya ceritakan di teman-teman semua di cerita kisah gitu. Ini kelewatan, jadi saya baru ingat bahwa saya ternyata pernah mengalami kejadian ini gitu. Nah ini merupakan pembelajaran hidup ya buat kita bahwa kadang-kadang kita itu sebetulnya tidak pernah mengalami atau, mau apa ya istilahnya itu sesuatu yang tidak ada konflik sebelumnya sebetulnya dengan seseorang atau dengan saudara atau dengan teman, tiba-tiba kita kena gitu loh, kena serangan itu gitu. Ya itu mungkin karena rasa tidak suka, iri, dengki itu memang suatu penyakit yang sangat-sangat berbahaya gitu, bagi semua orang gitu ya. Dan itu memang harus dihindari gitu. Nah teman-teman ini salah satu pengalaman saya tahun 2015 pertengahan, dimana saya mengalami dalam kondisi yang saat itu saya di rumah sendiri. Baik teman-teman sampai disini dulu cerita tentang apa namanya, sosok burung hitam bermata merah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran hidup untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Youtube Pernos Utarto, support terus dan share ke teman-teman kalian agar saya bisa menyajikan cerita-kisah-cerita-kisah menarik lainnya. Baik, saya akhiri sampai disini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih atas perhatiannya.